Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga pekan keempat Liga 1 melawan PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Batakan pada 11 September 2024. Pelatih Persib Boyan Hodak mengaku puas dengan hasil game internal yang digelar pada Rabu 4 September di Stadion Sijelak Harupat, Kabupaten Bandung. Menurut Hodak, pemain mampu menampilkan performa terbaiknya serta menjalankan instruksi dengan baik selama pertandingan tersebut. Hodak menegaskan bahwa laga internal ini menjadi kesempatan bagi timnya untuk menguji beberapa opsi strategi baru yang akan diterapkan saat menghadapi PSM. Selain itu, tim internal ini juga dimanfaatkan sebagai adaptasi cuaca bagi para pemain. Dengan kondisi cuaca panas yang mirip dengan situasi di balik papan, Hodak berharap para pemain bisa beradaptasi dengan baik. Namun persiapan Persib sedikit terganggu oleh kabar absennya beberapa pemain kunci seperti Beckham Nugraha dan David Dasilpa yang sempat dibekap cedera, mereka masih diragukan tampil dalam laga ini. Absennya David akan menjadi tantangan besar bagi Persib mengingat perannya yang vital dalam lini serang. Selain itu, menjaga gawang Kevin Ray Mendoza juga kemungkinan absen karena tengah memperkuat tim nasional Filipina di turnamen merdeka di Malaysia. Meski begitu, pelatih keeper Persib, Luis Pasos, tidak terlalu khawatir dengan absennya Kevin Ray Mendoza. Ia yakin TJ Pakualam bisa mengisi posisi tersebut dengan baik. Sementara itu, penyerang anyar Persib, Myleson Lima Duarte Lopez, mengungkapkan bahwa kerjasama antar pemain depan terus menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan melawan PSM. Myleson yang baru direkrut Persib di awal musim ini, merasa bahwa pemahaman antara dirinya dan rekan-rekan setimnya semakin membaik setiap harinya. Dengan persiapan yang matang dan strategi baru yang telah diuji cobakan, Persib Bandu berharap bisa meraih hasil positif dalam pertandingan melawan PSM Makassar. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, termasuk absennya pemain kunci, Persib tetap optimis bisa memberikan yang terbaik di lapangan dan menjaga posisi mereka di kelas main Liga 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!